Intro Puluhan buruh menduduki ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim di pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang. Masa merusak pintu kantor, masuk ke ruangan hingga menduduki kursi yang biasa diduduki Gubernur Wahidin Halim. Aksi buruh dipicu dari kekecewaan mereka karena tidak berhasil menemui Gubernur usai menunggu selama berjam-jam. Saat masuk ke ruangan, Wahidin Halim sudah tidak berada di tempat. Kita masih bertahan untuk menunggu Gubernur Wahidin Halim karena setelah berkali-kali melakukan aksi, setelah berkali-kali kita meminta audensi pun Gubernur tidak pernah menemui kita. Bahkan hingga kita melakukan mogok daerah dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021, Gubernur malah membuat sebuah pernyataan yang menurut kami ini benar-benar menghina dan juga melecehkan buruh yang ada di Provinsi Banten. Selain menuntut permintaan maaf terbuka dari Gubernur Banten, buruh juga mendesak agar Wahidin Halim merevisi besaran upah minimum kota 2022 yang telah ditetapkan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, INews melaporkan. Pemirsa nama Said Akil Shiraj dan Yahya Kolel Stakuf menjadi calon terkuat untuk menjadi ketua umum PBNU periode 2021 hingga 2026. Namun dalam muktamar yang digelar di Lampung diwarnai kericuhan saat pembahasan tata tertib. Muktamar ke-34 Nadatul Ulama diwarnai kericuhan. Sejumlah peserta muktamar berdiri dan menyampaikan protes kepada Ketua Umum Sidang. Insiden terjadi saat membahas pasal 3 ayat 1 dan 2 bab 3 draft tata tertib muktamar sore kemarin. Sebagian peserta meminta pasal yang mengatur keabsahan suara pengurus wilayah dibahas di awal. Namun Ketua Sidang dan beberapa pengurus meminta pasal ini dibahas di akhir karena dianggap bisa menghambat pembahasan pasal lain. Tata tertib muktamar baru disahkan pada Rabu malam. Total ada 27 pasal yang disahkan. Salah satunya perihal mekanisme pemilihan Roy S.A.M. dan Ketua Umum PBNU. Pemilihan Ketua Umum PBNU menggunakan mekanisme AHWA atau Ahlul Haliwal Agdi. Mekanisme itu didasarkan pada musyawarah 9 Qai Sepu NU yang dipilih secara muktamar. 9 Qai itu akan bermusyawarah untuk menunjuk Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Sementara menurut Asrorni Am, pemilihan Ketua Umum tetap akan menggunakan musyawarah secara mufakat. Adapun pemungkutan suara bisa dilakukan bila musyawarah tidak mencapai mufakat. Saat ini ada sejumlah bakal calon Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Dari beberapa calon yang muncul, nama inkamben Kiai Haji Said Agil Siraj dan Kiai Yahya Holil Stakuf menjadi dua calon yang kuat untuk memimpin NU lima tahun ke depan. Dari Bandar Lampung-Lampung, tim Liputan AINews melaporkan. Muktamar NU diklaim berjalan lancar. Hal itu dibuktikan dengan diterimanya tata tertib dan LPJ oleh Muktamirin. Alhamdulillah, tatib sudah selesai. Tidak ada masalah apa-apa. Sekarang sudah berjalan dan sudah selesai lagi laporan pertanggung jawaban. Tidak ada masalah, baik semuanya. Nah, ketika ada perbedaan yang belum tersalurkan kemarin, itu memang dari ada beberapa wilayah yang belum selesai pendaftarannya karena dianggap SK-nya masih belum bisa mengeluarkan, menunjukkan SK-nya. Nah, ketika sekarang sudah selesai, maka rapat itu berjalan dengan smooth, berjalan dengan baik, faktanya tata tertib selesai. Ketika tata tertib selesai, maka insya Allah kebawah-kebawah-kebawah akan mudah. Misalnya calonnya tiga nih, sembilan puluh, sembilan. Terus kemudian di sini ada seratus lebih, di sini ada yang sudah lima puluh satu persen, itu mengharapkan untuk langsung jadi gitu. Langsung jadi, jangan ada pemilihan kedua. Padahal ini kan baru calon. Nah, itu yang kemudian disepakati, walaupun sudah ada lima puluh satu persen, tapi ada dua atau tiga calon, itu baru dapat menjadi calon. Tetap nanti pencalonan itu pemilihan lagi, ya gitu. Pemirsa, kita beralih ke informasi Kapolda, Sumatera Utara. Memecat 28 anggota Polri secara tidak hormat karena terlibat sejumlah kasus. Di antaranya pelecehan seksual terhadap istri tahanan, terlibat perampokan bersenjata, hingga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Sebanyak 28 anggota polisi yang berada di jajaran Polda, Sumatera Utara mendapatkan sanksi pemberhentian tak hormat karena terlibat sejumlah kasus. Upacar pemberhentian dilakukan di Aula Triberata, Polda, Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut. Mereka dipecat secara tak hormat karena terlibat kasus pelecehan seksual, perampokan bersenjata, jaringan peredaran narkoba, hingga pelanggaran kode etik, yakni lari dari kesatuan. Dari 28 anggota yang dipecat dengan tak hormat, hanya dua orang yang hadir untuk pencopotan atribut, yaitu Bribka Rahmat Lubis yang bertugas di Polsek Medan Kura Limbaru, yang terlibat kasus pelecehan seksual terhadap istri tahanan. Dan Aiptu Karyazuhari dari Polsek Dolok Masihul, yang terlibat kasus perampokan bersenjata, diserdang berdagai. Sementara bagi anggota yang tak hadir dalam upacara simbolisasi pemencatan, dilakukan dengan mencoret foto anggota Polri yang berpakaian lengkap. Dan ini adalah yang terkait dengan jaringan. Pemecetan dengan tak hormat ini sebagai bentuk ketegasan Polri, terhadap anggotanya yang melanggar kode etik. Dari Medan Sumatera Utara, Amirul Rashid, AINews melaporkan. Seorang balita tewas setelah tertimpa material lantai dua rumah yang tengah direnovasi di Makassar. Material lantai dua rumah juga menimpa balita lainnya berusia 7 bulan. Balita berumur 3 tahun tewas ketika setelah tertimpa material dari lantai dua rumah, yang tengah direnovasi di dalam rumahnya. Material di lantai dua rumah ini roboh, diduga karena fondasi bangunan yang rapuh. Selain menimpa balita seorang bayi yang berusia 7 bulan juga sempat tertimpa, namun berhasil diselamatkan. Keduanya tertimpa material bangunan saat tengah bermain di ruang tamu. Kemudian diganti dengan cor, baru sekitar informasi yang ada di masyarakat selasa. Jadi di cor, kemudian karena strukturnya mungkin kurang bagus, sehingga kecil, sehingga padahal tidak ada beban di atas. Jadi roboh, roboh itu saja. Di bawahnya ada anak kecil. Balita dan bayi kini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Sementara lokasi ruang tamu yang tertimpa material bangunan kini telah diberi garis polisi. Rijakarta, Rio Manik, Ainyus melaporkan. Shooting sinetron di lokasi pengungsi korban erupsi Gunung Semeru, Rumah Sakit Polri Kramajati, Menuai Kecaman berbagai pihak informasi selengkapnya kami hadirkan usai cerita berikutnya.